Halo semuanya, jangan lupa untuk nonton live streaming kami di Youtube channel BTC Dana Indonesia. Jika kita mencapai 20.000 subscriber sebelum live stream 30 Desember 2021, kita akan bagi-bagi saldo dan angpau. Dan jangan lupa gunakan kode referral JackJuan bagi yang mau registrasi di BTC Dana untuk mendapatkan hadiah angpau. Halo semuanya, selamat datang di BTC Dana Indonesia. Perkenalkan nama saya Lily, presenter BTC Dana Indonesia. Hari ini, Rabu 15 Desember 2021, saya akan memberikan informasi pasal ter-up-to-date. Disimak ya. Reket abis pada hari itu pada pukul 14 siang ada beberapa data. Di negara Inggris ada tingkat inflasi bulanan-bulan November, lalu ada tingkat inflasi inti tahunan bulan November, dan ada tingkat inflasi tahunan bulan November. Pada pukul 14.45 siang, di negara Jerman ada harga grossi bulanan-bulanan tahunan bulan November. Pada pukul 20.15 di negara Kanada, ada jumlah proyek perumahan bulan November. Pada pukul 20.30 malam di negara Amerika Serikat, yaitu ada penjual retail di luar BBM atau otomotif bulanan-bulan November, lalu ada harga impor dan ekspar bulanan-bulan November, lalu ada penjualan grossi bulanan-bulan November, dan di negara Kanada pada jam yang sama, ada tingkat inflasi bulanan-tahunan bulan November. Selanjutnya pada pukul 22.00 di Amerika Serikat, ada indeks market perumahan NHB bulan Desember, lalu selanjutnya ada inventory bisnis bulan-bulan Oktober, dan pada pukul 22.30 malam di negara Amerika Serikat, ada inventory minyak mentah dan gas EGI pada minggu 10 Desember. Pada pukul 00.00 dini hari di negara Kanada, ada gubernur Bank of Canada McLem menyampaikan pidato. Pada pukul 2.00 pagi, ada proyeksi ekonomi FOMC. Pada pukul 2.00 pagi juga ada keputar suku hubungan federal Amerika Serikat. Lalu terakhir pada pukul 2.30 pagi, ada konferensi pers-federal Amerika Serikat. Nah, mengapa penjualan retail Amerika Serikat itu penting? Penjualan retail mengukur perubahan nilai total penjualan tersesuaikan inflasi pada tingkat retail. Ini adalah indikator utama belanja konsumen yang menyumbang proporsi besar dalam aktivitas ekonomi keseluruhan. Data yang lebih tinggi dari ekspetasi, depotensi G positif atau optimis untuk USD. Sedangkan data yang lebih tinggi dari ekspetasi, depotensi G negatif atau pesimis untuk USD. BTC Dana adalah aplikasi investasi dan perdagangan online di bawah naungan Forex Dana. Melalui aplikasi ini, kami menawarkan investasi dan layanan keuangan dengan syarat yang sangat mudah. Anda dapat beragang Bitcoin, emas, minyak mentah, Forex, dan lain-lain. Nah, demikian sekalian sifat pasar hari ini. Semoga trading Anda di BTC Dana mencindak sukses ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe video kami. Karena kami akan selalu berkontifitas, bahan, dan strategi untuk membantu Anda mempaskan uang lebih banyak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Selamat menikmati.